Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, this is Sir Nusreddin in Medan How are you today? Are you okay? I hope so Baik teman-teman, I'm glad to see you again Okay, in this video, Sir Nusreddin would like to discuss still about How to increase your word power Okay, this is part 2, okay In the part 1, you have learned the same topic How to increase your word power, your English vocabulary Okay, you know that I mentioned in that video that The first way, one of the ways how to increase your vocabulary How to increase your word power is by using affix Affix consists of prefix and suffix Okay, jadi di video yang lalu, di bagian umum pertama How to increase your word power Bagaimana meningkatkan kosa kata bahasa Inggris Anda Ada dengan cara affix, penambahan awalan Prefix and suffix, akhiran Okay friends, but now in this video, okay You will learn another way Jadi di video ini, teman-teman akan belajar dengan cara yang lain Okay, yaitu dengan cara word origin Ya, word origin itu asal katanya itu dari mana Okay, word origin Especially from the Latin root Ya, jadi khususnya ini dari akar kata bahasa Latin Latin root sent Nah, jadi akar kata dari bahasa Latin yaitu sent You know, the Latin root sent means one hundred Nah, jadi akar kata dari bahasa Latin itu sent Itu berarti means one hundred Jadi artinya itu seratus Okay, one hundred So, please learn the following five vocabulary words based on sent Okay, jadi teman-teman silahkan Ya, mari kita belajar Berdasarkan akar kata sent itu ada lima Ya, lima core vocabulary Ya, maksudnya kata kunci Ya, yang berasal dari akar kata sent Okay, there are five vocabulary words Jadi ada kata atau vocabulary yang berdasarkan sent itu ada lima Ini kata dasarnya ya, maksudnya di the main Ya, the main word kata utamanya Jadi, first centenary, centenarian, century, percent, and centipede Nah, ya, jadi ada one, two, three, four, five Ada lima Okay, now let's begin with this one Okay, we begin with this one Centenary, ya Centenary Teman-teman Come from the root sent Ya, ini berasal dari akar kata sent Okay, meaning Ya, yang berarti one hundred Yang berarti seratus And the Latin suffix Nah, dan ini akiran Ya, dari bahasa latin Eri Ya, eri ini meaning Pertaining to Jadi, eri itu Berhubungan dengan Nah, jadi ada hubungannya dengan seratus tahun Ya Does centenary means pertaining to A hundred Jadi, centenary ini Artinya Berkaitan atau berhubungan dengan seratus Tapi di sini maksudnya seratus tahun Teman-teman, ya Makin A period of a hundred years Jadi, menandakan Ya, adanya seratus Tahun Ya, adanya seratus tahun Periode seratus tahun A period of a hundred years Atau Operating every hundred years Atau Sesuatu yang terjadi setiap seratus tahun Nah, itu arti dari Apa teman-teman? Centenary Ya, centenary itu berarti Terjadi dalam Waktu Seratus tahun sekali Gitu Ya Menandakan Ya Suatu periode Seratus tahun Nah, itu namanya centenary Oke Example In the same terms Contoh kalimatnya Oke We plan A centenary celebration For our company Ya Kami merencanakan Ya Perayaan Seratus tahun Ya, merencanakan perayaan seratus tahun Untuk perusahaan kami Ya This one Jadi century Oke And the second Centenarian Ya Centenarian Nah, centenarian Teman-teman This is People Centenarians Floral ini Ya Ya Kalau kita buangkan S-nya Berarti singular Ya Centenarians Are people Ya Who live For 100 years Or more Jadi orang yang Hidup Sampai seratus tahun Atau lebih Usianya Itu disebut dengan Centenarian Ya So this is noun Ya Ini adalah noun Ya Kalau tadi Centenarian Ini statusnya Itu sebagai adjective Ya Kata sifat Kalau ini Centenarian Ini sebagai noun Ya Kata berita Orang yang berusia 100 tahun Atau lebih Ya They There are many Centenarians Nowadays Nah Ini contoh kalimannya Kalimannya Jadi Tidak banyak Ya Tidak banyak Ada orang yang berusia 100 tahun Di Zaman sekarang ini Maksudnya Di saat ini Tidak ada Ya Mungkin kalau dulu Mungkin dulu kalah Nabi Ibrahim Kabarnya Nah itu Usianya tinggi-tinggi Ya Mungkin paling rendah 100 tahun Ya teman-teman Ya And then Century Nah Perhatikan ya Century Ini juga kan Berasal dari Kata apa teman-teman Berasal dari Kata Cent Ya teman-teman Cent Yang artinya 100 Ya Centuri Ya Jadi Kalau Centuri Teman-teman Itu kan Artinya 100 tahun Centuri 100 tahun Jadi Contohnya They live In the 20th century Abad Jadi Centuri itu Satu abad One century Satu abad They live in the 20th century Mereka hidup Di abad ke-20 They live In the 20th century Oke Nah Ini century ya Teman-teman Nah berikutnya Ini teman-teman Perhatikan Ini Di suan Nah Centipit Teman-teman Ya Nah ini Persen Sebentar lagi Dijelaskan Ini dulu Teman-teman Centipit Perhatikan Teman-teman Centipit Itu berasal Dari Cent Ya Cent Yang artinya 100 Teman-teman Ya This is the root word Of latin root word Jadi akar kata Dari bahasa latin Cent Yang artinya 100 Oke Plus Ditambah Dengan Akhiran Pit You know Pit Nah Terserahnya ini Pit Pit This is Come from The latin Sapic Nah Jadi pit Ini adalah Merupakan Akhiran Kata Dari bahasa latin Yang artinya Fit You know Food Ya Food Atau jamahnya itu Fit Nah teman-teman Ya Jadi apa itu teman-teman Fit Fit itu rekaki Oke teman-teman Fit itu rekaki artinya Jadi Jadi Centipit Centipit Itu berarti Suatu makhluk Yang memiliki Kakinya 100 gitu Tidak persis 100 Tapi mengatakan 100 berarti Kakinya banyak Oke teman-teman So Centipit Centipit Is a creature With many legs Jadi centipit ini Adalah Adalah hewan Atau binatang Atau serangga Teman-teman Yang memiliki Kakinya banyak Apa itu teman-teman Kelabang 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 itu Lipan Teman-teman ya Oke Nah Jadi Centipit Nah Bagaimana dengan Persen Ya teman-teman Persen 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 Come directly From the Latin Fris Means By the hundreds Jadi kata Persen Come directly From the Latin Fris Itu berasal Langsung ya Dari fris Berasal dari Bahasa Latin Yang artinya By the hundreds Artinya Seperseratus Teman-teman Seperseratus Seperseratus Oke So If you say Five percent Berarti Lima perseratus Ya kan Teman-teman Ya itu Persen Jadi Persennya itu Per seratus Per Sen Sen Itu seratus Per Per Juga Bahasa Indonesia Juga Per Per seratus Ya Persen Nah itu teman-teman Oke Nah itu Jadi Jadi Ya Di example Contoh kalimatnya Adalah More than 50% Of the people Are women Ya More than 50% Of the people Are women Lebih dari 50% Ya Rakyatnya Ya itu adalah Wanita Oke teman-teman Nah There is another word Ada satu kata Percentage Nah ini Berasal dari Percent tadi Ya Percent Ada juga Percentage Nah kalau bahasa Indonesia nya Persentase Jadi Perset Dengan persentase Lain teman-teman ya Kalau persentase Kan kita ingin tanya Berapa persentasenya Berapa persentasenya Example Contoh kalimatnya Teman-teman What percentage Of the population Is under 50 years of age Jadi berapa persen Dan berapa persen Dari penduduk tersebut Itu yang usianya Di bawah 50 tahun Nah ya Jadi What percentage Of the population Is under 50 years of age Nah gitu teman-teman ya Jadi persentase ini Itu berasal dari Kata Percent Berasal dari Kata Percent Oke teman-teman Nah but Before we Okay we finish Okay before I end This presentation I would like you Not to be confused With the other root Which is Senti Jadi teman-teman Jangan sampai Mencampur adukan Dengan Ada root yang lainnya Yang berakhiran Senti Senti Ya This is different Nah Oke teman-teman Perhatikan teman-teman Ya Oke Oke You know that All this one All this words Okay come from The Latin root Send Jadi semua ini teman-teman Kata-kata yang Senus Radin baru jelaskan Itu semuanya Berasal dari Akat-kata Bahasa Latin Itu send ya But You know There is also Another root Ada juga Akat-kata Lainnya Itu senti Teman-teman ya Senti This is difference Oke Oke But You see that Nah Coba Teman-teman Perhatikan Untuk kata Sentipit Nah Walaupun disitu Teman-teman Melihatkan Ada kata I-nya di ujung Sentipit Oke teman-teman Namun Kata Sentipit Itu berasal dari Akar-kata Sent Ya Yang artinya Seratus Dan pit Itu artinya Kaki Jadi kaki Seratus Gitu teman-teman Ya Jadi beda dengan Kata senti Ya Kalau senti ini merupakan Akar-kata juga Dari bahasa Latin Tapi artinya Ini seper-seratus Ya Kata senti Ini dipakai Untuk Dalam Sistem Metrik Ya Untuk Sistem Metrik Contohnya Seperti Misalnya Sentimeter Itu artinya Seper-seratus Meter Atau Sentigram Yang artinya Seper-seratus Gram Nah Begitu Teman-teman Oke Any Questions So far I think So far So good Oke Jadi Senesal di Anggap Bahwa Ya Sejauh ini Ya Baik saja Ya teman-teman Oke I hope You learn a lot From this video Oke If you have Some question You can write down On the comment column Ya Jadi teman-teman Kalau punya ada Pertanyaan Mau comment Ya Silahkan di comment Di Kolom komentar Oke Oke I think That's all Oke See you In the next video Bye-bye 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 Terima kasih.